Intro Oh, lompang duduk ya Capek tadi ikut banduin bapak jari itu Oh, jemurnya disana Memang bersih gak? Bersih sih, udah biasa ya Ini apa, baju satu keluarga atau satu rumah? Ini Mbak Rati kerja nyuci, gosok ini udah berapa lama Mbak Rati? Udah ada satu tahun, dua tahun jalan Dari tahun, dua tahun jalan Kalau boleh tahu berapa sih Mbak Rati? Gajinya per bulan Mbak Rati? Tergantung banyak cucinya, kalau banyak cucinya 20 ribu 10 ribu sampai 20 ribu Cukup gak Mbak Rati? Iya, dicukup-cukupin raja sih, Tess Suami kerja apa suami? Suami menjalan dari kaya satu-satu Udah pilih anak juga? Ada yang kecil Baru umur 10 bulan sama yang sekolah Dua? Tiga, tiga Tiga? Tiga, iya Oh, aduh Kalau suami, kalau boleh tahu penghasilannya per bulan berapa Mbak Rati? Ya, tergantung dapatnya satu-satu sih Rata-rata berapa Mbak Rati? Rata-rata paling 25 gitu Sehari? Tiga Anak-anak ke sekolah apa belum? Yang pertama udah Yang pertama sekolah? Udah? Udah sekolah? Kelas enang Yang nomor dua baru TK Tapi alhamdulillah gak punya utang dan segalanya Punya sih di sekolah saya belum bayaran Baju Baju sekolah anak berapa? Rampir 500 setiap Baju sekolah? Terusnya aja ya Ini kipasannya aman nih Bu, lompang duduk ya Capek tadi ikut bantuin Bapak jari itu Ini ya Saya dudukin kayak jadi balik Jadi rusak nih baliknya Pindahin pakenya disana Mau dibaikin Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Untung aman tadi gak kenapa-napa Pak ini bahaya Pak Kalau bisa mah Jangan dipakai dulu kali Pak Pak ini rumahnya kayaknya besar banget ya Pak Saya lihat tapi kok ini sekat apa nih? Kamar itu Neng Ini kamar Bapak? Iya Sebelah sana kamar mantu Jadi ini satu rumah yang cukup luas Tapi disekat Jadi ada dua keluarga gitu ya Pak ya Tapi dapurnya bareng ya Semua di dapurnya sama-sama ya Pak ini rumahnya juga Kalau bisa lihat kayaknya udah Udah mulai rapuh ya Pak ya Iya udah rapuh ini Neng Pak aku mau lihat Rodia di ruang sebelah Bisa? Bisa boleh Neng Lewat mana? Lewat situ lihat belakang Sini? Nanti? Ada ya ada Ada pintu disitu? Ada Oh iya ada gitu Saya ke sebelah ya Pak Ayo-ayo Hati-hati Neng Ini udah selesai belum Bu? Ini udah mau selesai sih Udah mau selesai Yuk selesain saya bantuin deh Udah biarin teh Nanti kotor Biasa Biasa Boleh taruh dulu Abis nyuci Jadi akhirnya aku menemukan Mbak Rati Mbak Rati Oh iya Mbak Rati Ibu Fatima Mamanya Mamanya saya Mama Oh berarti tadi udah ngerasain apa aja Barangan nama Neng Rati sama Ibu Fatima Ibu Wanima Tadi Ibu Wanima ini bersih-bersih di sekolah Iya Di sekolah yang biasa Oh ya bertugas sekolah Tugas sekolah Bersih di semua Kayak sampah-sampah Nyapung, ngopel dan segala macem Oh ibu masih kerja umur berapa sekarang? Umur 50 lah 50? Masih kerja? Iya Maaf Saya nanya agak lancang nih Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Kenapa Ibu di umur 52 tahun Masih kerja? Emang gak dikasih uang sama anaknya? Ya dikasih Dia juga punya keluarga Punya keluarga Makanya Ibu gak terlalu banyak minta ya? Iya Mau gak mau tetap Ibu di umur seperti ini Masih kerja Sehingga akhirnya gak menggantungnya dia sama anak Iya Keren Nah Neng ikhlas Ibunya masih kerja kayak gini? Bilang ikhlas sih gak ikhlas Ikhlas Ya kesiang nih Ah cakep Pernah nyuruh orang kaya berhenti kerja? Pernah tapi gak mau Gak mau Gak mau Yuk kita sekarang pindah kesana Ini berat banget kayaknya ya? Berat? Aduh Oh berat banget ini Kita pindah sini Kita pindah sini Kita pindah sini Iya Kita taruh sini dulu Baik Tadi Neng udah ngerasain barengan sama dua wanita hebat Suaminya kerja apa? Dari ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu mau diapain? Buat itu empat ikan Buat empat ikan Ikan buat empat ikan Iya Berapa dikasih uang sama suami? Kali 25 Sehari ketemu 25 Setiap hari? Iya Baik boleh geser kesini Neng Di antara Neng selfie dan ibu disini Baik Hidup terus berjalan Dan semua orang punya pilihan Setiap harinya Pengen jadi apa? Sekarang saya pertanyaan saya dari kalimat tadi Kalau misalnya punya itu mau ngapain? Pengen jualan suami saya Suaminya pengen jualan? Iya Dan Neng masih pengen ini Nyuci gini? Iya gak apa-apa sih Gak apa-apa ya Suaminya mau usaha apa? Pengen neng di cilok Cilok? Gak punya motornya Gak punya motornya? Iya Dagangin tadi mana? Keliling? Iya Nah kalau Nenek di umur 52 tahun Kalau punya rezeki banyak pengen ngapain? Pengen raya ayam Miara ayam Miara ayam Ya udah Neng Ya namanya rezeki Kadang-kadang emang datangnya dari mana aja Kita gak pernah tahu Namun sekarang ini rezeki Kita tertipin buat keluarga Datanya teneng Ada uang sebesar 15 juta rupiah Si pengen rancuanya Uangnya biar berkah Ya boleh diangkat uangnya ibu Alhamdulillah Ya kita kembalikan lagi Karena nanti beliau yang akan jalan Ini yang akan jalan ibu ya Iya Semua ada kuatnya Baik Ada 15 juta rupiah dari uang kaget Lagi Baik 15 juta rupiahnya tidak bisa jadi milik ibu Tapi boleh dalam bentuk barang Artinya harus dihabiskan Ya Dibelanjain Nanti semua yang dibelanjain uangnya Jadi milik ibu belanjaannya Kalau sisa uangnya saya ambil Paham sampai sini Paham ya Nah begitu nanti waktunya dihitung Tidak boleh pulang ke rumah Selama perjalanan uang harus digenggam Tidak boleh masuk kantong Sehingga nanti timekeeper saya bisa lihat Uangnya sisa berapa Waktunya sangat terbatas Berapa lama waktu ini Waktunya adalah 30 Baik waktu 30 Sangat singkat Jadi jangan kebanyakan mikir Biar perjalanannya aman Ada apa-apa bagus Ada apa-apa bagus Dan baik saatnya kita jalan Neng cakap dihitung 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Ibu mau ikut Terjaman, terjaman Tidak boleh makanannya Baik 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 Sekarang perjalanan udah dimulai Ada 15 juta rupiah Kita doain aja bareng-bareng ya Baik Bagaimana keseron di pasar sama Soraya Tonton terus Uang kaget Kagi